Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Titis Mukti Bidadari Saya dari Fakultas Pedokteran Universitas Mawarman Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahap-tahap pewarnaan bakteri dan jamur Bakteri dan jamur Ini nangka ya Yang saya dan fakultas Lanjutnya Macam-macam pewarnaan Jadi untuk bakteri Saya memakai pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam Sedangkan jamur Saya memakai pewarnaan KOH Atau kalium hidroksida Dan pewarnaan LPCB Atau lactophenol cotton ball Lanjutnya Pewarnaan gram Jadi tujuan untuk pewarnaan gram itu Dia untuk melihat bentuk Atau morfologi bakteri Dan melihat sifat pewarnaan gram dari bakteri Di bakteri gram itu ada dua Ada yang positif dan ada yang negatif Kalau yang positif dia pasti berwarna ungu Dan yang negatif dia berwarna morah Untuk bakteri gram positif Dia susunan dinding sel Kompak dan Dengan lapisan peptidogelikannya 30 lapis Sehingga dia menyebabkan permeabilitas kurang Dan kompleks kristal violet tidak dapat keluar Untuk bakteri gram negatif Di lapisan peptidogelikannya itu tipis Hanya 1-2 lapisan Dan susunan dinding sel tidak kompak Nah permeabilitas dinding sel itu lebih besar Sehingga masih memungkinkan Terlepasnya kompleks kristal violet Selanjutnya Gram itu ada banyak macamnya Ini ada gram A, gram B, atau lugol Gram modification, gram C, alat tanpuluntur, dan gram D, alat tanpulunin Ini komposisinya ya Selanjutnya Alat dan bahan Jadi alat yang dibutuhkan ada Objek glass Ada OC Atau sentyelit Pipet tetes Lampu bensin Rak, preparat, dan mikroskop Bahannya disini ada biaran bakteri A, B, dan D, miripus Ada lapisan air biaran fisiologis Dan 1 set cat garam Cat garam Lalu minyak inersi Lanjut Cara kerjanya Yang pertama Ambil kaca benda Lalu beresikan Dengan melewatkannya di atas lampu bensin 2-3 kali Setelah itu Beri tanda kaca benda masing-masing A dan B Dengan spidol permanen Pada tepi kaca benda Lalu gambar bentuk elips Pada bagian bawah Tengah-tengah Kaca benda sebagai panduan untuk mengatakan suspensi bakteri Yang keempat Teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips Jadi diteteskan pada bagian tengah elips Pada kaca benda A dan benda B Lalu kita ambil 1 OC Biarkan bakteri Dan suspensikan dengan air garam Fisiologis pada kaca benda A dan benda B Selanjutnya Yang ke-6 Buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A pada kaca benda A dan bakteri B pada kaca benda B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya Keringkan preparat pada suhu kamar Atau fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bansan Selanjutnya Letakkan kaca benda di atas rak preparat dan tuangnya dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit Selanjutnya Buang zat garam dan cuci dengan air mengalir Lalu Teteskan seluruh preparat dengan larutan lugol Dan biarkan selama 30 detik Lalu nanti buang larutan lugol dan bilas preparat dengan air mengalir Yang ke-12 Nanti lunturkan preparat dengan alkohol kadar 96% Sampai semua zat luntur dan segera cuci dengan air mengalir 13 detik dengan zat warna kontras yaitu larutan sapanin Lalu biarkan selama 2 menit Nah yang ke-14 Buang zat warna dan cuci dengan air mengalir Lalu selanjutnya Keringkan preparat dengan menganginkannya Jadi dikeringkan preparat dengan dianginkan Lalu kita bisa periksa di bawah mikroskop Dari perbesaran leang lemah sampai kekuat dengan menggunakan minat imersi Selanjutnya Nah ini tadi yang bakterigram positif Dia mempunyai peptidoglican-nya yang banyak 20 lapis Dan sedangkan yang bakterigram negatif Dia hanya memiliki 1-2 lapisan peptidoglican Selanjutnya Nah ini Hasil dari penglihatan mikroskop tadi Hasil pengamatannya Ini saya kasih contoh Bakteri coli dan S. aureus Yaitu gram negatif dia berwarna merah Dan gram positif dia berwarna ungu Selanjutnya Pewarnaan tahan asam Dia tujuannya itu untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri Nah Jadi Kita mengamati bentuk-bentuk sel yang tahan dengan pewarnaan asam Jadi ketika dia tahan asam Dia akan berwarna merah Sedangkan Jika tidak Atau bakteri lain Dia akan berwarna biru Nah sifat asam itu disebabkan karena terdapatnya asam mikolat Yang terikat di dinding sel Nah dinding sel itu Terdiri dari peptidoglican Arabinogalatan Dan lipid Nah 50% lagi itu adalah asam mikolat Selanjutnya Nah ZN itu Ada beberapa macam Yaitu ada ZNA, ZNB, dan ZNC Selanjutnya Alat dan bahan Jadi alat yang digunakan Ada update last, masker Sengkelit Ambul bansan Rak, preparat, dendroskop Bahannya Biarkan bakteri Satu set Cat beta atau LBN Lalu Lalu minyak imersi Lalu minyak imersi Cara kerjanya Pakai masker Terlebih dahulu Lalu kita ambil kaca Benda Lalu kita bersihkan Dengan melewatkan Di atas lampu Kemudian Tereskan air garam Bisologis pada tengah kaca Benda Lalu Buatlah preparat yang tipis Dan juga yang rata Dan keringkan preparat pada suhu kamar Dan fiksasi dengan melewatkannya Melewatkan kaca benda itu di atas lampu bantuan Yang kelima Letakkan kaca benda itu mendatar pada rak preparat Dan tuangnya larutan Karbon vaksin Sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi Selanjutnya Dilewatkan lagi Di atas Nyala api Sampai zat warna tersebut Mengeluarkan asap Tetapi Tidak sampai menidih Nah Ulangi lagi sebanyak 3 kali Biarkan selama 5 menit Lalu itu Buang zat warnanya Dan bilas preparat dengan air mengalir Dan delapan Lunturkan zat warna Dengan alkohol asam Sampai semua warna zat larut itu Zat warna larut Sendirian Kita Lalu segera cuci dengan air mengalir Lalu kita akan Menuhi preparat dengan larutan Methilendu Dan biarkan selama 30 detik Setelah itu cuci dengan air mengalir lagi Dan kita keringkan Lalu kita bisa mengamati Di bawah mikroskop Dengan perusahaan lemah hingga kekuat Yaitu perbesaran seribu kali Menggunakan minyak imersi Selanjutnya Nah ini dari hasil pengelmatan Ini yang biru Ini dia bakteri yang tidak tahan asam Sedangkan yang merah Ini yang merah Itu adalah bakteri tahan asam Fos acid Selanjutnya Pewarnaan jamur Ini saya membuat Kauha Kalium Pinduk Sida Jadi Tujuannya itu Untuk Melakukan pewarnaan Kauha terhadap Sediaan yang berasal dari Spiesman Klinik Ini dari klinik Fokus Kedukteran tentunya Ini salah satu Teknik Ambas Selanjutnya itu dia membuat Sediaan jamur yang berasal dari Kerokan Lesi Atau sedikit Exudat Dan kemudian nanti akan Diwarnai dengan Melakukan Kauha 10% Nah Protein Lemak Dan Polisokarida Yang terlalu Atau terhidrolisis Secara Extensif Dan jaringan itu Terlihat jernih Tetapi Dinding sel Dari kebanyakan Kumi itu Dia tetap Putu Dan dapat dilihat Nah Kalau ini Dia disebutkan oleh Adanya Alkali Resistant Belukan Selanjutnya Ladan bahan Ini ada Object glass Ada cover glass Di rumah inokulasi Ada OC Mikroskopi Petaster Lampu Busen Bahannya disini Ada cairan vagina Saya Sini saya Memberikan contoh Cairan vagina Lalu Kauha 10% Nah Cara kerjanya Dengan Menungguan OC Ambil Satu tetes Seluruh tanpa Kauha 10% Dan Letakkan Pada object glass Panaskan OC Ambil Sperimen Klinik Lalu Kemudian Campur Dengan Kauha 10% Pada object glass OC Dipanaskan Kembali Lalu Sediaan itu Ditutup Dengan Copper glass Dan Panaskan Di atas api Sediaan itu Akan Dilihat Mulai dari Dengan Di bawah Mikroskop Mulai dari Perbesaran 10x10 Kemudian Dengan Perbesaran 10x45 Selanjutnya Ini Hasil Pengamatan Ini saya Mengambil Contoh Jadi Nomor 1 Itu ada VCD Pada Pewarnaan Kauha Pada Mata Anak Panah Dan Bandingnya Sel Itu Ini Nomor 2 Selanjutnya Pewarnaan Jamur LPCB Atau Lacko Panel Cotton Blue Jadi Tujuannya Itu Untuk Melatih Cara Pembuatan Sediaan Yang Berasal Dari Kultur Atau Biakan Jamur Selanjutnya Melakukan Identifikasi Genus Atau Spesies Jamur Dari Sediaan Yang Dibuat Dengan Pengecatan Lacko Panel Cotton Blue Selanjutnya Ini Alat dan Bahan Objek Glass Cover Glass Oce Jarum Minoplasi Mikroskopi Lampu Bansin Warna Pensil Warna Lalu Bahannya Ada Kultur Jamur A Kultur Jamur B Dan Ada Cat LPCB Selanjutnya Ini Cara Kerjanya Jadi Pembuatan Sediaan Puan LPCB Itu Yang Pertama Panaskan Oce Dengan Lampu Bansin Kedua Kita Andal Larutan LPCB Dan Letakkan Di Pada Bagian Objek Glass Dan Panaskan Jarum Inokulasi Maaf Panaskan Jarum Inokulasi Lalu Dinginkan Dinginkan Sebentar Dan Ambil Sedikit Koloni Jamur Pada Kultur Dengan Jarum Inokulasi Nah Jadi Kita Kita Usahakan Itu Mengambil Bagian Miselium Ya Jangan Sampai Kita Melukai Mengenai Dengan Bagian Medium Lalu Campurkan Dengan Larutan LPCB Pada Objek Glass Dan Tutup Dengan Cover Glass Dan Kita Akan Memeriksa Di bawah Mikroskop Mulai Dari Perbesaran 10x10 Dan Kemudian Perbesaran 10x45 Selanjutnya Ini Pengamatan Ini Bisa Berwarna Hitam Dan Berwarna Biru Cukup Segitu Saja Jadi Ya Mungkin Itu Saja Yang Dapat Disampaikan Apabila Ada Kesalahan Kata Atau Salah Pengucapan Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh